PENYALURAN BLTDD DI PEKON MUARA BARU TAHUN ANGARAN 2022 Kegiatan ini, dihadiri oleh Peratin Muara Baru Sanan Babinsa, Babin Kamtip Mas, Aparatur Pekon Muara Baru dan Masyarakat KPM Keluarga Penerima Manfaat. Kegiatan ini berlangsung di Balai Pekon Muara Baru Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. Jumlah KPM Keluarga Penerima Manfaat 84 orang, yang masing-masing mendapat Rp600.000 penerimaan tahap ke-2 bulan April dan Mei. Dalam kesempatan ini, Peratin Muara Baru menjelaskan pada hari ini selasa tanggal 24 Mei tahun 2022, kami pemerintahan Pekon Muara Baru menyalurkan BLTDD tahun angaran 2022 pada masyarakat Pekon Muara Baru yang berhak menerima, dan harapan saya semoga dapat bermanfaat dan dapat terbantu untuk keperluan bahan pokok. Ungkapnya, dan beberapa masyarakat Pekon Muara Baru memucapkan rasa bersyukur, dan berterima kasih kepada pemerintah Pekon Pemerintah, Kabupaten maupun Pemerintah Pusat. Kegiatan pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar tertib dan kondusif. Suhartato melaporkan dari Pekon Muara Baru Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. Terima kasih. Ibu, selamat, 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 selamat yang terbaik dan sebagai masyarakat. Anggap saya, Pak Jawa, Ibu, saya bersama-sama kepada Bapak-Bakir, yang telah menyalurkan bantuan BLTDD pada kami periode bulan April dan Mei. Terima kasih, Pak. Terima kasih. 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 Terima kasih.